Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Enjoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Freko berjumpa lagi bersama gue MCP Men Dalam acara Freko belajar kepo Malam hari ini gue bakal hadiri Acara 40 harinya meninggalnya papi Papi itu salah satu pendiri LVKNI dan pimpinan LVKNI Kita sama-sama berdoa disana Semoga papi diterima memang Islamnya Dilapangkan alam kuburnya Dan keluarganya diberi ketenangan Mari kita berangkat ke lokasi Alhamdulillah Kita udah sampai di lokasi yang bagi kita Kita bakal doa bersama Menang 40 harinya bapaknya papi Kita sama-sama doakan papi Semoga menjadi ahli surga Karena beliau orang baik Luar biasa Dan beliau gak bisa diungkapkan Dengan kata-kata kebaikan papi Dan orang Sangat agak keras Kita berdoa bersama Nambil singgir Dan katanya ada juga Di sana Lepasal ada Tausia Kita sama-sama Dengarkan Tausia Dan kita sama-sama cari kesempatan Di rumah papi Dengarkan Tausia Dengarkan Tausia Dengarkan Tausia Baik ya Dengarkan Tausia 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 Kita ikeran sedikit artimunit Nanti kita dengarkan Saya boleh Tapi saya tidak akan pejalan Kalau tidak Tidak usah Tidak ada tampaknya Tidak ada tampaknya Terima kasih Di makan di rumah Kaya kebua Kaya kebua Kaya kebua Kaya kebua Kaya kebua Kaya kebua Kaya kekawasan Tidak Sarjan Selamat menikmati Kaya kemil�� Pasal Sukupan Kaya ke depan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Hati-hati di jalan ya. Terima kasih. 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 Jangan lancur salah Dia tuh mau pesak badan Apapun Kita semua ada ke dalam Salam Biar saya ya, pokoknya Belajar kelas, buat Mengayong sama siapa aja Masalah kelas 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 Jangan lancur Rancur Kalau ada iklan Luar biasa Selainnya disini Lagi banyak orang Terima kasih kakak-kakak disini Lagi pada punggul Selama kenal papi gimana? Gak bisa diungkap nama kata-kata Gue sih Gak bisa diungkap nama kata-kata 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 Dimitikin orang Gak bisa diungkap nama kata-kata Namanya Gak bisa guluh Gak bisa guluh Sehat Sakin baik ya papi Karena dunia gue sekarang kita Jadi awal sudah Jadi kan Tidak tahu apa-apa Ini kenapa nih Ini di belakang Ya Allah Makin dulu dia main Makin dulu dia tiba Tidak tahu sama-sama kak Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Baru tidak datang Kan kita lagi di acara papi Menenang papi Setelah harinya Kenangan apa yang Bisa dilupakan Nangis negor Kan itu lagi makan basok Kalau papi itu orang yang Pernah marah Kalau kita punya kesalahan Belum denang kalau dia marah Belum denang dia marah Baratnya gue kalau Keselat wajir Eh dia gak pernah marah sama aku Mau kamu marah-marah Karena budgetnya 50 juta Aku bilang 5 juta Bayang sepuluhnya gak ingin Oh iya iya Sorry sorry Tapi pernah kan papi baru yang sama Pes Itu mah parah Kesalahan parah Sudah wajar Wajar Mana carku astaga Apa sih kakak? Aku ambil acar dia ngabisin Tapi memang kalau Secara pribadi gue ya Gue selalu benar-benar sama papi Itu karena kita sama-sama di bagian Hospitality Kayak gitu Jadi Kalau ada kesalahan atau apa papi Itu gak pernah yang nambah-nambah Langsung marah-marah Itu baki Gak berbentak ya? Gak berbentak Cuma bilang Ya ini berbentak ini Ini Gue cuma ingat Oh iya Salah fi Gak udah, dia udah pulang Ya udah Dia lain Apa yang cover itu semua Masalahnya Itu tuh yang benar-benar Invest banget ya Itu Pakai di grup abu Eh Itu Yang jelas Setelah kehilangan papi gimana? Ada kata-kata kan bisa Gak tau nih Siapa yang bisa melindungi gue pas event Biasanya kan kalau ada kesalahan Papi ngelurusin Iya Kasih tau ya Iya Candid-candidnya jelas Tapi itu memang kerja benar-kerja ya Kerja Tapi tuh Lalu backup dari belakang Jadi kalau misalnya Ada permasalahan apa-apa Dia langsung yang Terjemah langsung Bukan Lupas tangan Enggak Orang-orang Tapi bukan orang lupas tangan Oh Ke the place ya Betul Betul Ya inget Ingat sama semua Tim-timnya tuh Ingat Gak Gak pernah berbentak ya Gak pernah bedain lagi Yang mana tim Yang mana Yang mana Yang mana Yang semua sepuluh Iya Sama Yang penting lo Depisi dimana Semua sama aja Sama Kena papi Papi gimana orang Papi orangnya baik banget Yang paling Yang paling sabar yang pernah kita kenal Terus tiap Lucu orangnya Kadang lucu Kadang garim Kayak gitu Kadang Papi tuh gak pernah marah Tapi gak pernah marah Terus kalo Kalo kita lagi rapat Suka difotoin Kayak papar asis itu Dikirimin ke grup Cari momen ya Cari momen Terus fotonya diedit dulu Pokoknya diedit dulu Amma papi Habis itu dikirim ke grup Ya lucu Lucu-lucuan aja Jadi kita ekspresi Sedikit gail ya Kita gak tau kan Fotonya Kita gak sadar difotoin Jadi ekspresi kadang Ada yang lagi muat Ada yang lagi ngobrol Ada yang lagi makan Ada yang lagi bergeresin Bilbab Jadi kayak Natural ya Iya ekspresinya Lucu-lucu semua Gak nyangka ya papi ya Terus terakhir inget Waktu Selesai event Terakhir P3 P3 Iya P3 Kita kan mau ninggalin hotel gitu Itu pertama kali aku ngeliat papi marah Gara-gara Gara-gara parkir Kartis parkir di hotel ini Ya gitu Soalnya kan Dari kita itu habis bikin event kan Di hotel itu Udah habis banyak lah Tapi masa Parkir 20 ribu ruang Ditagi sama pihak hotel Mbak sini gitu Iya Abis itu Papi marah banget Jadi kayak Emosi disitu Ketama kali aku ngeliat papi marah banget Tapi selebihnya gak pernah marah Mau Mau kita bikin apa Bikin ribut di ruangan Rapat juga gak pernah Setelah papi gak ada gimana Ya sedih lah Selama papi sakitnya Kan juga kita merasa sedih banget Dan merasa Kayak Yang biasanya kita Ada Kumpul Ada papi Sekarang kan biasa Kumpul loh Bukan sakit gak ada Aku juga sedih Karena Waktu di Bangkasar aku gak sempat Ketemu papi Cuman waktu di sini kan Kita sering ketemu Aku sering terus Jadi kayak Kayak gimana ya Sedih aja gitu Orang yang sosok yang Selama ini kita kenal Bayi Tiba-tiba Tiba-tiba aja pergi Kita udah Maksudnya gitu Kita ketemu baru Berapa Belum lama gitu kan Belum lama Belum ada setengah tahun juga kan Yang setahun lalu Aku gak kenal papi Pusyata Pas kenal papi Kita kayak Merasa punya keluarga baru gitu kan Tidak teman-teman Yang sama-sama bisa saling hukum Saling Bisa saling Bisa saling Support gitu Ada papi juga ya Yang Mempererap Maksudnya Menjadi ikatan Buat kita semua Yang Yang banyak orang Banyak banget orang Di APK ini Semuanya Di penengah ya Masih jalan ya Jadi papi Jadi orang yang Menjadi Mengikat Mengikat Yang Yang Mengayomi semuanya ya Beda-beda karaktur Jadi gak Gak ada yang dibedain Gitu sama papi Mau siapapun ya Ya Juga kabungkan sama papi Yang Maksudnya Yang punya anak gudang-gudang Gudang semua Dan Dan Anaknya bisa disatuin Dalam Keluarga yang harmonis Gitu kan Gak peduli ini Ini Siapa ini Apa Pokoknya semuanya Anak Jadi anak papi Jadi kayak Pas papi keluarga kan Aku ngeliat anak-anaknya Gak berasa Kehilangan Semuanya Gak berlaku Gak bilang Anak-anak Anak terpiring Jadi Bapak Enak kehilangan banget Jadi çocuk Fitapun yang Ngelanya juga Di dunia kerja Kaya Orang tua sendiri Ya Bener 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 Sudah Udah cukup Kemarin Aku shock banget Kangen banget Jadi gak nyangkap, aku bisa pergi secukup itu Yang kita lalu kenal sebentar Tiba-tiba Ya kelihatannya masih sehat Gak ada sakit apapun ya Tiba-tiba Gimana? Takdir Allah kita doakan aja lah Iya kita selalu mendoakan Sudah cukup lah kita sedih-sedihnya Tapi juga pasti udah senang Udah tenang disana Jadi kita disini bagaimana kita bisa Mengingat kebaikan Kebaikan-kebaikan papi terus Kita terus mendoakan Papi itu tenang disana Dengan teman yang layak di sisi Allah Sebenarnya kita mengalami Kita doakan papi itu Menjadi asuk Terima kasih Selamat malam 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 Selamat mati seluruh orang sih berapa kali dia dijahatin sama temen-temennya dia akan merangkut temen-temennya itu yang selama ini selama gue hidup gue tau lah cerita gue turun nyapa aku dulu kayak gimana sama temen-temennya gue tau kayak sampe temen-temen dia sampe sampe dijahatin jahatin banget lah sama temennya akhirnya dia balik lagi gak pernah jahatin balik ya gak pernah jahatin balik ya gak pernah jendam lah kesan-kesan gimana kesan-kesan selama kesan-kesan yang gak bisa dilupain ya atau pengalaman yang gak bisa dilupakan terlupakan dari sekian banyak ya yang paling berkesan ya gue memotongkan kesan-kesan apa ya pada saat gue lulus kuliah sih kenapa kalo gue ya jadi berhasil lah ngelulus gue sampe sampe lulus lagi kayak gede-gede gue sampe sekarang lah sampe gue bisa jang-jangan lebih kedepannya lagi lah serius udah iklan boleh udah iklan boleh silahkan gak apa-apa nanti juga dia tenang silahkan gak apa-apa iklan sebentar kesan-kesannya dong kesan-kesannya jadi yang kayak berhas berhasil gak bikin gue sampe kayak tahap dimana lu belajar ritmu sendiri kayak kudulem orang bisa kayak belajar sambil bermain mungkin sebenernya silahkan nanya silahkan nanya silahkan nanya silahkan nanya silahkan silahkan yang terlalu banyak kesan-kesan dan cerita yang harus diceritakan ya bingung ya bingung ya terus setelah kehilangan papi apa yang paling ingin dirasakan setelah papi tiba-tiba gak ada super head gak ada yang terima kasihin gue gak ada yang nangis lagi gak apa-apa pokoknya gitu dah banyak buat luar biasa ya papi orang dia kan ini perwakilan ya ada satu kata gak buat mewakilin dari sekian banyak satu kata cinta enggak satu kata atau satu kata terserah mau satu kalimat satu kata satu kata satu kata kata-kataan cintanya cinta cintanya cintanya luar biasa thank you masih masih sabar ya luar biasa papi tidak ada tapi hatinya selalu ada ada selalu selamanya papi terima kasih tertabah ya dan kuat pastinya luar biasa ya 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 jadi tahun lalu ya tahun lalu ya maaf jadi itu luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa tersesceksin luar biasa luar biasa luar biasa Kira-kira sebulan kali Mulai dari tidak bisa makan Sampai bisa makan Sampai betul-betul Sehat, nah baru dia Kembali ke sini Waktu itu ada Diabetes ya, sebenarnya Diabetes, kontrol Makan dengan baik Diabetes itu, kalau tidak terjaga Dia bisa mempengaruhi Organnya yang lain Tapi waktu itu sembuh Alhamdulillah Sehat kembali Selama mengenal Almarhum, kayak gimana sih sebenarnya Almarhum itu? Baik, orangnya saya panggil Adik ini ya Adik kibar saya Orangnya gigih Saya lihat orangnya yang Dalam sakitnya pun masih pikirkan Dia punya kerjaan Almarhum sakitnya pun Dia masih pikirkan Apa yang akan dilakukan Setelah dia Sembur nanti Bahkan saya dengar Yang masih sering Pernasih dengan teman-teman Cuman saya waktu itu Entah Tolong jangan Jangan dulu Ada komunikasi untuk masalah kerja Seperti dulu itu Lantung bisa sehat Benar-benar sehat Jadi saya Saya Tugaskan satu perawat khusus Untuk Untuk merawat dia Bahkan pasang infus Disana Disuntik disana Semua berawat dari Awal sampai Kira-kira dua minggu ya Masa-masa Agak beratnya Sampai dengan demamnya 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 Tempat saya Bila saya mengandalkan ruangan Yang saya khususkan Kalau ada Saudara Kesahabatan Mau istirahat Dari situ Ada tempat khususnya Saya ada Baik anaknya Anaknya punya suatu Visi yang jawab Di depan Saya kena Di Almarhum ini Di Makassar itu Petangga saya Nah Saya SMA Tadi masih SD Sering main Saya lihat di Masa kecil Kesan-kesan Selama Mengenal beliau Ada Pasti gak Kesan-kesan Sampai sekarang Gak Terlupakan Sekian banyak Ya Pak Ya Almarhum itu Sempat Pernak oples Kurang kali ya Karena Sakit Masa Pandemi Semua Semua Tutup Semua Lockdown Nah Disitu saya dekati dia Saya mengenai Tidak hanya sebagai seorang dokter Sebagai seorang kakak Sebagai seorang sahabat Saya menekati dia secara Spiritual Nah Kemudian saya kembalikan bahwa Kamu harus Kamu harus Harus kuat Ini yang punya ujian Ini yang coba Ini yang hadiah Kamu harus bisa Mau lewati ini Kamu harus tahu bahwa Ini Ada ujian yang harus Kamu bisa lewati Disitu dia mulai Lebih banyak Tenang Lebih banyak Lebih banyak Memang disana Kalau teman sakit Saya tidak Mengobati secara fisik Saya tetapi Saya dekati secara Katanya Secara ritual Dan hasilnya Memang Lebih baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya kira Seorang Seorang Seidur ayah Yang Tanggungjawab Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dalam kondisi Masih punya banyak Jadwal agenda Untuk apa yang dilakukan Sebenarnya Ya mudah-mudahan Masih 52 tahun Masih sangat mudah Mulai mukanya memang mudah Beda kita ini umur 50 tahun Tetap mudah Pak Jiwanya Ya mudah-mudahan sehat selalu Ya amin amin Kita doakanlah Amin amin Karena Pak bilang baik ya Siapapun baik ya Banyak teman-temannya Sahabatnya Yang bisa Menjalan hubungan Saya suka main-main Karena saya agak sedikit Keliatannya keras Tapi dia juga masih tersenyum Ini memang orang yang Sudah mempunyai Apa ya Jiwa yang kuat Bukan seseorang yang Yang mematahkan Memang mental Mental yang Mental Baja Yang itu betul Siap menerima tugas Seseorang yang luar biasa Luar biasa Apa yang berinding Denger aja Kalau yang ngomongin Kenapa Ya Sokak orang luar biasa Iya Saya kalau Kalau lalu Melambuh lebaran Sakit Terbaik Pakat Pakat Apa itu Pakat Pakat Apa itu Kercap Piang-piang saja Anggapannya Sosialnya Piang-piang saja Silakan Ini kan Ini Ini Kenapa Ada biasanya orang-orang hebat Tentunya ini memang merupakan suatu ujian yang berat Apalagi adik-adik saya kemanakan-kemanakan saya disini Baru mulai beranjak menampak harinya Tapi saya yakin mereka pasti bisa melalui kami Ini merupakan suatu pressure, suatu induction Sehingga dia harus lebih kuat lagi Mereka harus lebih istiqomah dalam segala usaha Melihat almatmu sendiri bermanfaat dengan kelihatannya Menjadi ayah dalam rumah tangga Insya Allah ya menggunakan saya Saya tentunya memang Mungkin di awal-awal ini ya Tapi saya yakin Insya Allah Insya Allah pasti kuat Dan bisa Dan kami dunia, keluarga besar Kami ini keluarga besar Keluarga besar yang Tidak hanya melihat Tetapi saling mendukung Saling menomong Saling menomong Dan Insya Allah Terima kasih Sampai-sampai 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 Terus ya Amin Atau Susτε Amin Amin lonceng 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 jangan lupa aktifkan loncengnya ya hai 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 hai